dan pack ads offline versi 2019.12.8 oke silahkan buka website pmp.dickdashman.com.dickboot.go.id pada web pmp.dickdashman.com.dickboot.go.id sudah rilis perbaikan sistem aplikasi baik installer maupun pack versi 2019.12.18 kemudian klik untuk kita download pack ataupun aplikasinya nah bagi anda yang sudah mengerjakan eds versi 2019.11.21 ataupun versi sebelumnya itu download saja packnya jangan download installer itu bisa diunduh di lampiran link installer eds ini bagi yang belum menginstall sama sekali ataupun belum mengerjakan sama sekali edsnya dan unduh pack eds bagi yang sudah mengerjakan kemudian sesudah kita download packnya longout terlebih dahulu aplikasi eds offline kemudian tutup browsernya kemudian silahkan unduh pack eds ingat ya bagi yang sudah mengerjakan eds versi lama itu download saja packnya jangan installer kemudian lakukan instalasi kemudian clear change browser anda kemudian buka lagi eds versi yang sudah terbaru login menggunakan akun dapodic kemudian cek kelengkapan ataupun kemajuan posisional respondent oke sebelum kita install pack yang terbaru kita cek dulu pack yang lama aplikasinya silahkan localhost 14 17.41 17.45 ini adalah tampilan PMP versi lama versi 2019 titik 11 dimana kemajuan pengisian questionnairenya masih 98% dikarenakan terdapat beberapa soal questionnaire yang tidak memiliki jawaban kemudian sebelum kita install kita keluar dulu kita longout dulu eds nya eds versi lama kemudian download eds versi terbaru yang pack karena saya sudah mengisi beberapa guru karena saya sudah mengisi beberapa profesional jadi saya download packnya run oke yes klik lanjut saya setuju lanjut dan kemudian pasang tunggu sampai instalasi eds versi terbarunya selesai selamat menikmati 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 oke jika sudah terinstall silahkan klik selesai kemudian kita reload bekasnya selanjutnya kita login menggunakan selanjutnya kita login menggunakan akun napodik kemudian akan muncul info sehubungan dengan perubahan struktur dan alur proses pada versi 2019.12 terdapat jawaban kuesioner penggunaan sekolah anda yang belum terkonversi silahkan klik versi 2 ini untuk mengkonversi jawaban kemudian kita klik konversi jawaban oke selesai dan tutup nah kemudian kita klik di perangkat kuesioner kita hitung rekap kemajuan nah di poin B di versi yang lama itu terdapat 16 soal yang terdapat 16 soal salah satu soalnya tidak memiliki jawaban kemudian untuk yang versi terbarunya sudah 15 soal kemudian di poin B poin C ini terdapat ada jawaban yang belum terisi sampai poin F dari poin B sampai poin F itu silahkan diisi ulang selanjutnya nanti bisa dikonversi lagi rekap kemajuan pengisian kuesioner oke sahabat edukasi itulah cara menginstal pack bagi yang sudah mengerjakan IDS nah bagi yang belum mengerjakan sama sekali silahkan install yang installernya dengan mengikuti petunjuk installer bagi sekolah yang belum mengerjakan sama sekali disini juga terdapat jadwal sinkronisasi IDS secara offline per wilayah kita lihat untuk wilayah provinsi Aceh Jawa Barat provinsi Aceh dan sebagainya itu hari Senin ya hari Senin Jawa Barat Aceh Jawa Jakarta Jambi dan luar negeri ini harus di diperhatikan untuk jadwal sinkronisasinya terima kasih atas perhatian dan semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nanti saya akan mengevaluasi lagi nah yang perlu diperhatikan evaluasi diri sekolah di Jadwal tahun pendataan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019 selamat bekerja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati